Temukan sejumlah kejanggalan DPT luar negeri, MigranCare kembali laporkan KPU ke Bawaslu. Selain di New York, MigranCare juga temukan kejanggalan DPT di wilayah Johor Baru, Malaysia. MigranCare temukan kejanggalan DPT luar negeri mulai dari data ganda, salah alamat, hingga keterangan cuti dan pulang bagi pekerja migran di Johor Baru. Menurut MigranCare, jumlah DPT janggal di Johor Baru mencapai 3 ribuan DPT. Jumlah ini juga lebih tinggi dibanding temuan sebelumnya di New York. Di New York, jumlah DPT janggal sebanyak 300-an DPT. Selain laporkan ke Bawaslu, MigranCare juga akan terus awasi proses pemilihan umum dengan mempersiapkan tim pengawas independen di hari pencoblosan di Hong Kong dan Taiwan. Setelah kami menerima pelaporan dari teman-teman New York, kami juga mendapatkan pelaporan mengenai kejanggalan DPT LN yang diterbitkan oleh DPT LN Johor Baru. Kami mendapatkan 3 ribu lebih nama-nama ganda dan kejanggalan-kejanggalan yang terkandung di dalam DPT LN Johor Baru. Jumlah DPT janggal yang ditemukan MigranCare di luar negeri cukup besar. Di Johor Baru, Malaysia, MigranCare menemukan 3.238 DPT. Sebelumnya di New York, DPT janggal yang dilaporkan MigranCare sebanyak 374 DPT. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!